tinggal apa itu tanah satu-satunya itu dijual terus buat dikirimin ke suaminya itu yang lagi kerja tapi ya pengen ketawa ya masa kerja minta kiriman duit kan dia aneh itu kerja apa kerja pikirnya kan harusnya kayak gitu ya habis kayak gitu yaudahlah ibarat katakan udah dikirimin halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya hari ini saya mau bercerita soal habis manis sepah dibuang ini maaf ribahat saya seumpama cerita saya ini ada kesamaan kesamaan apa itu kesamaan dengan kenyataan yang ada maksudnya sama sama cerita kehidupan yang menonton video saya saya ya saya minta maaf enggak enggak niat saya itu gitu ya intinya saya minta maaf yang sebesar-besarnya gitu ini saya cerita dari temen saya lagi ya habis manis padibuah jadinya saya ngomong dari awal dia bertemu dengan si si cewek ketemu sama si cowok ya si cowoknya itu kerja di tempat pelayaran ya si ceweknya itu tadinya kerja di gampangkan lah ya di mana ya di Jakarta gitu ya aja ya biar gampang ya ketemuan ya jatuh cinta udah lah jadian kayak gitu ya otomatis si cowoknya itu antaranya rumah si cewek sama si cowok itu agak jauh kayak gitu pokoknya jauh antara daerah mana ya pokoknya intinya enggak usah tak sebutin lah ya pokoknya jauh banget nyebrang lautan ibarat katakan ya nyebrang lautan kayak gitu udah si ceweknya tinggal di rumah si cowoknya ya udah dianya udah punya anak namanya ya si cowoknya kan kerja di pelayaran ya kayak gitu jarang pulang kayak gitu ya jarang-jarang pulang kayak gitu enggak taunya ya tadinya mah aman-aman aja itu apa rukun-rukun aja ada aja badai yang menghantam ya si cowoknya itu ketauan sama si ceweknya kalau suaminya itu selingkuh jadinya si ceweknya itu memutuskan pulang ke tempat orang tuanya ya sama anaknya sama anaknya tahu kalau istrinya ngambak otomatis kan suaminya ya ngedem-ngedem maksudnya itu apa itu ya di maksudnya dimanis-manisin biar baik lagi diperhatikan atau jadinya itu si cowoknya itu ikut di tempatnya si cewek ya dan si cowoknya berjanji enggak akan ngulangin lagi enggak bakalan selingkuh akan setia selamanya pokoknya itu ya omongan manis-manis lah ya intinya itu merayu si ceweknya agar enggak meninggalkan dianya kayak gitu ha usut punya usut usut punya usut kayak apa aja ya udah berapa lama tinggal di tempatnya si si ceweknya itu otomatis kan tabungan kan udah menipis ya udah gak ada lagi jadinya kebetulan itu si ceweknya itu lagi hamil anak kedua dari suaminya itu suaminya pamit sama istrinya kalau mau kalau mau kerja lagi di pelayaran tapi udah dijanji katanya enggak bakalan apa itu enggak bakalan seningguh lagi apa pokoknya itu enggak bakalan ninggalin dianya kayak gitu jadinya pas kebetulan kan udah enggak punya apa-apa apa buat otomatis kan mau berangkat berangkat kerja lagi kan suaminya juga butuhin duit kan buat ongkos jadinya si istri memutuskan menjual warisan yang didapat dari orang tuanya dia dijual separoh buat suaminya buat berangkat separoh buat nyukupin kehidupan dia sama anaknya yang di rumah udah lah berangkat si suaminya itu udah berangkat ke pelayaran enggak ada kabar enggak ada berita nyampe hamil hamil kan udah tambah gede enggak ya buat makan ya udah habis habisan ibarat kata dia ngomong sama suaminya mau lahiran tolonglah kamu pulang mau lahiran katanya kayak gitu ya terus habis kayak gitu suaminya ngomong kalau dia enggak punya duit minta di tolong kirimin duit jadinya si istrinya itu masih punya apa sih ya intinya punya sawah satu petak sawah satu-satunya udah tinggal itu satu-satunya warisan itu suaminya ngerengek 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 dengan omongan manis janji manis kayak gitu ya janji manis omongan manis ya udah lama enggak ada kabar berita ber berbulan bulan kayak gitu ya giliran suruh pulang ngomongnya enggak minta enggak enggak punya duit lah terus kerja kerja dia kemarin kerja pergi aja belum pernah kirim ibaratnya sama sekali belum pernah kirim terus duitnya itu dikemanain harusnya kan si ceweknya itu kan harus mikirnya kayak gitu eh ini dianya mikirnya yang penting dianya mau lahiran suaminya pulang jadinya dia tinggal apa itu tanah satu-satunya itu dijual terus terus buat dikirimin ke suaminya itu yang lagi kerja tapi pengen ketawa ya masa kerja minta kiriman duit kan dia aneh itu kerja apa kerja mikirnya kan harusnya kayak gitu ya habis kayak gitu udah lah katakan udah dikirimin ya duitnya itu dikasih lah sama istrinya eh suaminya ada sisa sedikit buat pegangan dia buat lahiran ya sama kebutuhan sehari-hari jadinya udah gak punya apa-apa si istri itu punya sawah punya apa pokoknya warisan dari orang tuanya udah dijual semua tinggal rumah satu-satunya yang masih ada ya habis kayak gitu udah dikirimin suamin gak pulang-pulang sampai anaknya udah lahiran juga gak pulang-pulang kayak gitu jadinya itu terasa gimana kayak gitu berat katakan si istri kan udah habis-habisan demi si suaminya itu tapi namanya apa sih namanya orang mendem ibaratnya bangka ya pasti ya tercium juga ya jadinya gak taunya ya usut punya usut si suaminya itu itu gak taunya itu punya si yang penahan lagi jadinya kenapa selama ini dia kerja itu gak pernah kirim-kirim ya amergo di tempat lain dia punya istri lagi terus juga punya anak lagi jadinya dia gak mikirin istri yang pertama dia lebih memilih istri yang muda gitu aja ya padahal si istrinya itu udah mati-matian semua dijual demi dia tapi dia ya ibarat kata itu udah 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 semua dikasihin sama dia gak punya apa-apa lagi langsung ditinggal kayak gitu kan gimana rasanya ya terus si istrinya harus ngidupin kedua anaknya tanpa seorang bapak ya tahu sendiri ya beratnya kayak apa jadinya itu kayak apa ya luka belum sembuh dihianati suami beratannya kata masih harus dia membanting membanting tulang buat nyukupin kedua anaknya yang masih kecil-kecil kayak gitu jadinya dia memutuskan untuk menjadi TKW Alhamdulillah sekarang ya bisa nyukupin kayak gitu ya nyukupin kebutuhan dia sama anak-anaknya dia berjuang sekuat tenaga buat nge-nge-nge buat kehidupan anak-anaknya biar lebih baik gitu aja ya soalnya itu apa sih terlalu sakit yang udah-udah kayak gitu ya jadinya demikian cerita saya cerita saya bisa diambil kesimpulan ya gim gimana ya ya kalau istri gini aja deh istri itu harus lebih teliti banget senggangganya itu ya harus ada komunikasi sama suami senggangganya sehari harus ada jangan enggak ada ya namanya di perantauan itu jangan saya percaya saya percaya ya namanya mata enggak tahu itu enggak tahu tapi kalau yang cowok kalau yang bener yang gak bakalan kelirik kanan kelirik kinri tapi kalau cowok kalau matanya jelalatan ya enggak usah dilirik enggak usah di apa ya udah emang kayak gitu cuma manis-manisin manis-manisin udah dapet semuanya udah habis semuanya dia tinggal pergi ya jangan gitu-gitu amat kamu dulu sebagai laki-laki ya jangan kayak gitu soalnya apa ya kamu sekarang hidup nikmat apa tapi kan tuanya nanti kamu kan enggak tahu eh ya kalau anak kamu perhatian sama kamu kalau anak kamu enggak perhatian entarnya kamu sendiri yang susah terus jadi si ceweknya itu ya apa ya ya harus hati-hati juga kalau udah kayak gitu ya berat sendiri intinya dalam cerita ini itu apa sih si wanitanya itu menurutku dianya itu luar biasa ya udah disakitin suaminya tapi dia masih bisa bertahan udah udah dimaafin sekali masih berkali-kali disakitin kayak gitu ya itu mah suaminya itu keterlaluan lah menurutku ya menurutku sudah keterlaluan beratkan udah dimaafin sekali udah berkali-kali ketahuan udah dimaafin masih ya gitu aja enggak enggak kapok-kapoknya kayak gitu kalau bisa mah jangan ya terus semangat lah ya si si wanitanya itu sangking sakitnya hati demin cukupin anaknya dia berusaha menjadi tegawi dia sangat-sangat tegar buat nyukupin anaknya pokoknya moga aja dianya diberi kesehatan ya diberi umur panjang buat apa nyukupin anaknya biar menjadi ntar gedenya menjadi anak yang berbakti gitu aja terus open sama orang tuanya gitu aja dan saya doanya sama sang suaminya moga-moga ditobat enggak mengulangin perbuatannya lagi jangan pernah menyakiti wanita gitu aja ya takut ntar ya namanya rudabur putar enggak tahu di kemudian hari tapi ya enggak usah diomong moga-moga dia sadar terus mau mau apa mau menafkain anaknya lagi gitu aja ya kalau cerai biarin cerai tapi kan kalau anak itu enggak ada mantan anak kalau istri ada mantan istri tapi kalau anak ya enggak bakalan ada mantan anak ya jadinya ya harus ingat kalau punya anak sama istri muda jadinya dia namanya bapak harus nyukupin anak gitu aja ya cukup sikian apabila ada kata-kata atau omongan saya yang menyinggung perasaan teman-temanku semuanya saya minta maaf yang sebesar-besarnya terima kasih sampai ketemu di video saya berikutnya dadah selamat menikmati